Ketika jam 11 malam itu Tiba-tiba ada Sekelompok komunitas juga yang Sama-sama nge-camp Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi Pada mereka Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Ripana dan Hakim Sekarang saya sedang berada Di kampung Kiarapayung Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Sekarang saya sendirian Mau camping Solo Lagi di tempat Base camp nih Saya mau mencoba Bereksplore Kesitu Cimuhmal Kesitu Cimuhmal Oke Nah jika kalian Yang mau berkunjung Atau bereksplore Kesitu Cimuhmal Disini ada kopi Ada kopi Cimuhmalnya Lihat ya Deket Ada kopi Cimuhmal Ini nih Kopi Cimuhmal Enak Yaman Berhasil Perjalanan cukup Maging Katanya kurang lebih Satu sampai Satu jam setengah lah Sekarang lagi perjalanan Yang dikelingi dengan Pinus-Pinus yang Sungguh Memberikan ketenangan Di jiwa ini Oh iya Sebelum saya nyampe Kesitu Cimuhmal Yang konon kata orang-orang Jangan rasa tempat Missing Bagi teman-teman yang belum Subscribe channel saya Silahkan kalian subscribe Jadi saja Karena subscribe itu Gratis Oke guys Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Biar kamu jadi orang yang pertama Yang menonton Biasa selanjutnya Jangan lupa Like dan share Ke teman-teman kamu Biar teman-teman kamu juga Tahu apa yang kamu tahu Oke Oke guys 10 menit kemudian Nah nanti Kalau kalian kesini Nanti kalian akan menemukan Seperti ini Ada pos dulu disini Ini ada pertigaan Jadi kalian Jangan kesana lurus Tapi kalian langsung kesini aja Lihat Ada pengunjung kata pelapor Pokoknya disini nih Disini ada aturan mainnya Tokoknya dilarang Membuang sampah Sepanjang Aliran sungai Oke Wah ya ternyata Sungainya juga Benar-benar jernih Tapi gelap Tuh Kelihatan tuh Bagaimana Situasi situ cimu Bagaimana Situasi situ cimu Oke Jawabannya adalah Tara Kata-kata kamu Selalu mendetarkan kau Pendanganmu Kerap menusung Jantung hatiku Senyummu Membuat diriku Mengejar cintamu Untuk dapatkan kau Besomamu Tak menghilang di benakku Bayanganku Selalu menghantui diriku Cintaku Menjadi kalaku Terbuat olehmu Cinta kepadamu Izinkan hatiku Tak menghilang hatimu Percayalah padaku Tak akan berhubungan Tuhan tolonglah hatiku Dapatkan cinta hatinya Kekalkan cinta dalam keabadian Besomamu Tak pernah hilang di benakku Bayanganku Selalu menghantui diriku Tingkahmu Menjadikan aku Terduai olehmu Cinta kepadamu Tak akan berhubungan Tak akan berhubungan Tuhan tolonglah hatiku Ijinkan hatiku ini Tertanam dalam hatimu Percayalah padaku Tak akan berhubungan Tuhan tolonglah hatiku Tuhan tolonglah hatiku Dapatkan cinta hatinya Tertanam cinta dalam keabadian Tuhan tolonglah hatiku Dapatkan cinta hatinya Tertanam cinta dalam keabadian Tuhan tolonglah hatiku Kita mencari orang-orang Yang sedang nge-camp Kita tanya aja Oke Yow Assalamualaikum Oke guys Sekarang saya lagi mencari orang Yang kemungkinan Kebetulan Ada yang Sama-sama nge-camp disini Tapi disini sudah ada Bangunan-bangunan Tapi disana Ada orang ya Katanya yang Oke guys Ternyata disana Ada orang-orang juga Yang lagi nge-camp Kita tanya ya Assalamualaikum Kang Ini dari mana nih Dari Sak Mepala Dari Sak Mepala Kang mau mendirikan tenda Dimana Kang Disini Insya Allah Disini insya Allah Baik kita akan Mendirikan tenda dulu Jangan kemana-mana tetap Di channel Oke guys Assalamualaikum Sekarang saya lagi Di tenda Disini ada dua tenda Sama Anak-anak Pecita alam Dari SMK Negeri 1 Majalaya Namanya Sak Mepala Pokoknya Ternyata kegiatannya itu Dia lagi Emang Lagi Kempcer aja Ternyata ada Orang juga nih Yang mau pakai Baju PLN Ternyata ada yang lagi Bikin kopi juga Ada yang lagi bikin kopi Oke Kang Kang Adam Mau nanya nih Gak apa-apa Ya gak apa-apa Silahkan Oke Ini adalah Adam Anak Sak Mepala Anggota Sak Mepala Bukan anak mama Oh iya Gimana Kenapa Ikutan Sak Mepala Kenapa Jadi gini Kan banyak Orang-orang yang Tidak peduli Terhadap lingkungan Jadi pengen ikut Pecita alam gitu Ya jadi guys Sekarang ini Banyak sekali Orang-orang yang Gak peduli ya Bahkan Sama sekali Gak peduli terhadap lingkungan Padahal jelas-jelas ya Kalau Kita mengkaji Al-Quran ya Ya Kang Adam ya Bahwa Sudah tampak Kerusakan Di muka bumi ini Akibat tangan Manusia itu Bulah manusia itu sendiri Jadi ya Mudah-mudahan Seperti di Sak Mepala Atau Sispala-sispala yang lain Bahkan Mepala Itu adalah Sedikit Dari orang-orang Yang peduli terhadap lingkungan Jadi Pokoknya Sebenarnya sih Tuhan itu Menciptakan alam ini Untuk manusia Ya untuk saya Untuk kita Ya Untuk kita semua Tetapi Tolong Ngejaga Lingkungan Alam Yang sudah disediakan Tuhan Untuk kita Oke Nah Ngomong-ngomong Ini pakai baju PLN nih Emang cita-cita Eh jurisan listrik Emang cita-cita Pengen jadi PLN juga Atau gimana nih Atau Jadi apa Ahli di bidang Kelistrikan Di bidang Kelistrikan juga sih Jadi Gundala Oh jadi Gundala Itu di Kataring Ada Kang Setiawan tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Oh itu ada yang baru Solat juga tuh Pokoknya Kita ini adalah Orang-orang yang Selain peserta alam Tapi kita juga Cinta Terhadap Eh salah Apa ya Dihingetan Selain Kita ini Anak peserta alam Kita juga Emang Taat kepada Siapa jad yang Menciptakan alam ini Di antaranya Solat ya Oke guys Ternyata anak-anak Sama-sama Ramah-ramah Assalamualaikum Kang Sokat tuh Ngopinah Ngopinah Oke Terus asak Cancey ini Terus ngegolak Terus ngegolak Terus ngegolak Nah ini Ada Kang Lipaldi Kang Rizky Kadir tuh Tuh lagi Ngapain tuh Di sini lagi Kang Setiawan Emang juru Masarnya mungkin ya Pokoknya Kita di sini Lagi camping Kebetulan lagi Camping bareng juga Camping ceria lah Sama mereka Pokoknya bagaimana Kesuaranya Nantikan aja setelah Terima kasih Kopi Cimeng Mamp Enak Nyaman Berhasil Yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yo 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 Semalam Semalam Mohon maaf Saya gak Mempublikasikan video saya Karena ada sesuatu Yang Mungkin tuh privasi Buat salah satu Komunitas yang lain Karena Ternyata alhamdulillah Ketika jam Kurang lebih Eh jam berapa guys Ada Jam sebelas malam ya Jadi ketika jam Sebelas malam itu Tiba-tiba ada Ada Sekolah Komunitas juga Yang Sama-sama Tiba-tiba Ada sesuatu yang Terjadi pada mereka Dan Ternyata berdampak Juga pula Pada kita Sehingga Ya Apa boleh buat Kita Lebih baik Mengalah Ajalah Mengalah Dan dibantu mereka Akhirnya Sekarang Saya bersama orang-orang Yang memiliki jiwa besar Yang memiliki Rasa peduli Thanks banget ya Buat Teman-teman Sang malapala Ternyata Mereka benar-benar peduli Sama Komunitas tersebut Meskipun Sesuatu terjadi itu Berdampak pada Pada kita semua Gitu Sekarang Lihat Amazing banget Mereka Saya udah diberikan Satu Glas kopi Glas of Kopi Amazing banget Udah cukup Udah Kameramen Udah Udah Diam Diam Itu Udah Matiin 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 Kita Disini Ada yang Sedang Masak Ada yang Sedang Menenak Nasi Ada yang Sedang Ngelewet Sarwa-sarwa Kene Ada yang Sedang Bikin Perapian Ada yang Sedang Ngedurukan Sarwa-sarwa Kene Pokoknya Kita lihat aja Kegiatan mereka Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Ada tetangga Yang ngasih makanan Kita tanya aja Dari mana Pas Ada SMA 25 Bandung Ini kegiatan itu lebihnya ke alam seperti pencet alam atau Pak Megagen lah mau ngasih sesuatu saya bawa stiker itu Bang teh ang yo eh stiker nitip kaya saat kaya di sang mapala sama siap siap ya lagi sami-sami hatu Nuhun eh gajangan kita gajangan tuh siap Kang nuhunya Kang sang sayur Kang saha Oh Marcel siap Kang Marcel sang sayur teh namanya teh Nabila Oh Nabila makasih Kang siap Kang Ramdan yang mengamaknya disanggakkan Kang Nuhun hatu Nuhun Alhamdulillah guys kita dapat rezeki nih kita dapat makanan banyak woi ternyata ada mie dari sambal 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 dan lain sebagainya tapi itu nah tolong dicuci kaki eh cuci kaki di barasi andui ya ini apa namanya Pak itu namanya kanjut eh eh oh siapa sih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah udah niup suluh niup suluh niup hawu udah niup hawu akhirnya makanan udah kelar lihat halo halo eh bro dong dong lambaikan dulu tangannya ke sini yo Kang Ramdan Kang Ramdan Kang Pawaj Kang Pawaj oke eh sekarang saya udah kelar udah packing sekarang saya mau pulang lagi pokoknya thank you so much Hai situ Cimehmal ya dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SMA Negeri 25 Bandung dan SMK Negeri 1 Majalaya Sakmapala pencinta alam SMK 1 Majalaya itu dia masih nge-camp Kang makasih ya Kang semuanya Kang ya Jalan ya Kang yuk Assalamualaikum Oke guys Alhamdulillah saya punya kenalan baru juga punya terima kasih aja buat situ Cimehmal pokoknya Hai sampai ketemu lagi di Ripan Adhan Hakim Adventure yang mau merekomendasikan lokasi silahkan hubungi ke alamat email bawah ini set punya thank you so much sampai ketemu lagi di blog berikutnya wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kopi Cimehmal enak nyaman berhasil